PT Agung Podomorolen TBK atau APLN memutuskan untuk tidak membagi dividen pada tahun ini. Sepanjang tahun lalu, emiten properti ini mencatatkan rugi sebesar 8,65 miliar rupiah. Sekretaris perusahaan Agung Podomorolen Justini Omas seperti dikutip laman bisnis, menyatakan RUPS perseroan tahun ini menyatakan Agung Podomorolen tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun 2019. Sepanjang tahun lalu, emiten berkode saham APLN ini mencatat rugi sebesar 8,65 miliar rupiah. Perolehan ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tahun 2018 di mana Agung Podomorolen masih membukukan laba bersih 41,6 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan penjualan sepanjang tahun 2019 hanya sebesar 3,79 triliun rupiah. Perolehan tersebut turun 24,7 persen jika dibanding penjualan tahun 2018 yang mencapai 5,03 triliun rupiah. Dengan keputusan ini, maka Agung Podomorolen tidak membagikan dividen untuk ketiga sejak tahun 2018.